Ada pun yang berhasil diungkap oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini seberat 214 kg ganja. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan ratusan kg ganja lintas Sumatera Jawa yang rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 214 kg ganja dan juga satu orang berinisial NP 29 tahun yang berprofesi sebagai kurir. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulupan mengatakan pengungkapan ratusan kg ganja lintas Sumatera Jawa tersebut dilakukan di kawasan Mandailing Natal, Sumatera Utara pada selasa 7 Juni 2022. Ratusan kg ganja tersebut diamankan di dalam karung yakni sebanyak 4 karung. Sementara ganja tersebut sudah dilapisi lakban berwarna coklat dan telah dipaketkan sehingga sudah siap diadarkan. Atas perbuatannya, tersangka NP yang berstatus sebagai kurir tersebut dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 111 Ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Jakarta Barat dipimpin kasat narkoba Pores Metro Jakarta Barat AKBP Akmal terkait dengan pengungkapan narkotika jenis ganja merupakan jaringan lintas Sumatera Jawa ada pun yang berhasil diungkap oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Jakarta Barat ini seberat 214 kg ganja kemudian pengungkapan ini tentunya juga sebagai sikap daripada kepolisian tidak ada toleransi terhadap keredar narkotika jenis apapun. Terima kasih.